salam satu air halo betta fish lover hari ini saya merilis lagi mengenai info soria sebagaimana janji saya kemarin di video shot yang saya tampilkan 3 hari yang lalu saya akan merilis satu buah konten mengenai info soria tetapi dengan media organik yang baru oke sobat sobat sebelum kita menuju ke fase pengkulturan ada baiknya kawan kawan siapkan dulu bahan bahannya seperti biasa saya masih menggunakan full media baku air yaitu air bekas ikan disini saya menggunakan air bekas ikan yang baru saja saya ganti ya kemudian untuk tempat ini saya menggunakan tempat berukuran kira-kira 70 cm x 30 cm ya sedangkan media organik yang saya gunakan kali ini beda dari sebelum-sebelumnya saya menggunakan kol atau kubis kalau dibahas orang selat panjangnya baiklah kawan-kawan untuk lebih jelasnya bagaimana cara meracik kultur info soria dengan menggunakan media organik kol atau kubis ini silakan kawan-kawan ikuti step by step apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar baiklah untuk kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di beta piece informasi yang terbaru langsung jajah di klik tombol loncengnya baiklah kawan-kawan mari kita langsung ke TKP untuk mengikuti step by step pengerjaannya oke untuk yang pertama yaitu seperti di awal tadi kita menyiapkan wadah kultur kemudian diisi dengan air baku untuk kultur yaitu seperti biasa kita menggunakan air bekasikan kita kumpulkan bekas air ikan cupang menjadi satu berikutnya kol atau kubis langsung saja disuir-suir kan dia ada lapisan-lapisan disuir-suir-suirkan lapisannya kemudian kita panaskan air setelah dipanaskan air tanpa menunggu panjang lebar kol yang tadi kita suir-suir langsung kita masukkan ke dalam tempat pemasak dengan air yang sudah panas nah kemudian dia tanpa menambah yang lain-lain lagi hanya dengan kol inilah nanti didinginkan diperas airnya dan langsung diaplikasikan ke dalam bak kultur cara mengaplikasikan langsung saja setelah diperas masukkan semua ke dalam bak kultur nah maka proses awal dari pengkulturan infusor yang menggunakan kol atau kubis ini sudah selesai nah untuk kemudian langsung saja kita lihat reviewnya ya di hari kelima ini ya ini review hari kelima saya tidak melakukan review 123 karena saya lihat 123 kemarin belum begitu nampak betul keberadaan dari infusoria kemudian saya lihat di hari kelima alhamdulillah selain infusoria ada ada juga yang lain muncul juga ya seperti mohinanya muncul cuknya juga muncul jentik-jentik nyamuk sangat padat ya infusornya sangat padat ditambah lagi dengan adanya tambahan jentik nyamuk lihatlah kawan-kawan berbentuk bungkahan-bungkahan seperti awan ini ini full infusoria sangat menakjubkan ini jadi dengan media panjang 70 lebar 35 telepon kita dapat menghasilkan infusoria yang merata ya kawan-kawan merata sekali ini sangat banyak sekali jadi tipnya agar kita bisa memanfaatkan infusoria untuk pakanan buraya langsung saja infusoria di usia 5 hari ini meskipun dia masih terus berkembang sebaiknya kita sudah mulai mengambilnya dan kita masukkan ke dalam gelas-gelas gelas-gelas untuk jus ya ini kan sudah sangat luar biasa nah kita langsung ambil saja ini banyak kawan-kawan yang tekniknya bagaimana memanennya jadi infusoria itu kita ambil ya kita kan bisa langsung meneliti seberapa padatnya nanti infusoria yang ada belum diingat media kultur kol ini ternyata agak bau airnya ya airnya agak bau kemudian lenjirnya juga lebih banyak dibandingkan kita kultur menggunakan daun pisang kalau saya membandingkan dengan daun pisang kayaknya lebih bagus dengan daun pisang dibandingkan dengan kol cuma kalau di kol ini di hari kelima ini ternyata kotuk airnya juga sudah banyak ya sudah banyak sekali kotuk airnya dan jentik nyamuknya juga lebih banyak dibandingkan kita kultur menggunakan daun pisang saja nah nanti infusoria yang sudah kita ambil dari gelas ini kita akan biarkan kita hadapkan sampai di hari ke 7 kita lihat apakah infusoria yang sudah kita ambil dalam gelas ini akan terus bertambah atau akhakah muncul tambahan-tambahan seperti moina atau jentik-jentik ya kita lihat kita ambil sekitar beberapa gelas ya kita ambil beberapa gelas ya lihat kawan-kawan airnya sangat banyak lendirnya ya lendirnya sangat banyak dan perlu diketahui kawan-kawan kita menggunakan kultur menggunakan kol ini airnya bau ya airnya bau jadi kalau kawan-kawan ada yang tidak suka dengan kultur-kultur yang bau sebaiknya jangan menggunakan kultur yang menggunakan kol tapi tidak salahnya karena kultur menggunakan kol-kol ini ternyata bisa menghasilkan moina juga ya otomatis moina nanti kita review moinanya oke kita susun semua di atas untuk kemudian kita tunggu mengendap sampai di hari ke-7 memasuknya hari ke-6 kita lihat ada perubahan yang sangat mencolok ya kawan-kawan setelah semalam di hari ke-5 kita ambil beberapa gelas ternyata selaput lendirnya itu makin kuat di atasnya selaput lendirnya semakin kuat bahkan hampir mirip kaca ya seolah-olah ini gak ada infosornya padahal di bawah lapian kaca ini infosornya luar biasa selain infosornya juga moina dan jentik nyamuknya juga sudah banyak jadi perlu diketahui kawan-kawan setelah kita ambil itu bukan habis ternyata dia cepat berkembak lagi berlipat-lipat ini sangat luar biasa ternyata memang agak lambat di 5 hari baru kelihatan betul-betul perkembangannya pesat biasanya kalau kita gunakan air dengan yang lain itu biasa 3 hari sudah kelihatan sekali ini 3 hari kemarin belum nampak betul di 5 hari alhamdulillah ini sudah nah itu ada cacing darahnya juga keluar cacing darahnya juga jadi semua bonus ada ini memasuki hari ke 8 9 dan 10 kondisi wadah kultur tidak berubah masih tetap berkaca-kaca organiknya kuat kemudian selaput lendir itu sangat mendominasi masih di hari ke-10 artinya infosoria akan terus berkembang dan yang saya lihat mendominasi selain infosoria yaitu munculnya moina dan centik nyamuk bela kesimpulannya yaitu kultur menggunakan kol ini masih kalah jauh dibandingkan menggunakan daun pisang kering salah satunya yaitu media kulturnya airnya bau sangat menyengat kemudian lendir sangat banyak dan yang sangat penting dibandingkan dengan kultur daun pisang yaitu kontinuitas menggunakan kol ini kayaknya untuk kontinuitas agak sulit apabila kita sudah panen di hari ke-10 atau sampai ke-2 minggu itu sepertinya tidak bisa kita pertahankan keadaan infosoria karena salah satunya munculnya moina dan jentik nyamuk ini salah satu yang membutuhkan pakan berbentuk infosoria demikian konten kita kali ini semoga bermanfaat salam satu air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati